selamat datang teman-teman di channel gundul ucul kali ini kita ucul makan lagi di kota Probolinggo teman-teman tepatnya di restoran bakso paling besar tak Probolinggo yaitu bakso Probolinggo nah lokasinya bakso Probolinggo ini buat teman-teman yang dari arah Surabaya atau kasuruan kalau misalnya melalui tol ya enaknya teman-teman itu keluar pintu tol Probolinggo Barat nah ini kita keluar itu tol Probolinggo Barat ini teman-teman gimana keseruannya silahkan simak video ini sampai habis teman-teman sebelum kita lanjut videonya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe buat yang belum subscribe jangan lupa silakan subscribe lu Bian gak ketinggalan update terbaru dari channel gundul ucul nah ini jarak terdekatnya kalau dari arah Surabaya atau pasuruan atau Malang gitu ya teman-teman ya teman-teman keluar tol lewat pintu tol Probolinggo Barat ini teman-teman lokasi bakso Probolinggo itu alamatnya ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 144 Probolinggo dan bakso ini buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya teman-teman ya nah ini jangan sampai kehabisan ini teman-teman ya jadi kalau misalnya datang ke bakso Probolinggo di jam bukanya ini nah ini wah rame sekali ya teman-teman ini memang restoran bakso terbesar di kota Probolinggo karena kapasitasnya memang besar sekali ini teman-teman mejanya banyak sekali nah ini aneka bakso nya ya ada bakso campur bakso halus bakso kurat bakso telur ya dan minumannya juga macem-macem nah ini ada bakso goreng ya lu ya banyak mejanya ya kalau makan bareng keluarga ya ketemu sama teman-teman meeting-meeting itu cocok di sini soalnya kapasitasnya di sini besar sekali nah ini aneka minumannya juga macem-macem ya ada berbagai macam pilihan minuman minuman ini sesuai selera masing-masing ya papa 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 selain menyediakan bakso temen-temen di sini juga ada oleh-oleh khas Probolinggo temen-temen nah nah ini oleh-oleh khas Probolinggo temen-temen nah temen-temen kalau misalnya mau nyemil-nyemil mau belanja buat oleh-oleh saudara-saudara ya bisa dibelanjakan juga sekalian di sini nah ini lengkap sekali ya aneka olahan UKM di kota Probolinggo nah ini ada Renginang ada stikrol ada juga krepik mangga ya ada krepik singkong macam-macam ya disini banyak sekali temen-temen silahkan cek kalau cocok langsung dibawa pulang tapi jangan lupa bayar dulu ya nah ini banyak sekali pilihan macamnya ini tempatnya bersih sekali teman-teman wah selain luas juga bersih ini jadi kalau misalnya ketemu nyambut tamu ya makan bareng sanak family nah cocok sekali di sini ini parkirannya juga luas ya ada tukang parkirnya juga Hai oke selamat menikmati oke guys, nah ini bakso nya sudah siap ya ini bakso progolingo nah, disini macem-macem bakso nya teman-teman teman-teman bisa pilih ya disini ada goreng, ada bakso yang agak besar kayak gini dan bakso yang, ini kayaknya yang reguler ya nah, kayak gini dan juga ada goreng buletnya kayak gini nah, ini goreng buletnya ya nah, ini goreng somai ya goreng pangsit, pangsit ya goreng pangsit ya oke, dan juga ada ini ada bihunnya juga ya terus ada potongan daun seledri juga mantap ini kita coba ini ya teman-teman ya sebentar, menurut ini wah, kuahnya mantap di setiap meja ini teman-teman ada kecap, ada saus, ada sambal ya teman-teman bisa juga tambahkan cuka atau garam ya sesuai selera tapi disini kita sukanya yang plain pakai yang plain aja nah, ini pangsit gorengnya nah, ini pangsit, terus digoreng, terus dalamnya kayak ada isiannya gitu ya dicelupin ke kuah ini jadi agak glunyur-glunyur gitu ya nah, ini kan macam-macam juga seleranya banyak orang, ada yang suka pangsit gorengnya itu dicelupin ke kuahnya ada juga yang dipisah ya kalau misalnya teman-teman ingin dipisah ya bisa request ya order pangsit goreng sendiri gitu ya jadi gak nyambur sama kuahnya nah, ini kita cobain goreng guletnya ini ya wah, ini goreng guletnya ini teman-teman ini kayak semacam pangsit, tapi di goreng gitu ya nah, ini pangsit regulernya bentuknya sedikit agak lonjong ini ya teksturnya crunchy ya teman-teman ya enak ini nah, kita cobain bareng sama mihunnya juga nah, ini ada satu bakso yang kulit besar gini ya kita cobain wah, ini bakso yang versi besar gini ya baiknya ini bakso yang versi kasaran dan teksturnya juga crunchy, gue enak kalau teman-teman suka yang gorengnya itu gak bisa berkuah, nah bisa order kayak gini nah, ini goreng gulet sama goreng pangsit ya nah, kalau ini harganya per bijinya itu 1.500 pangsit gorengnya ya kalau yang gulet ini bakso gorengnya ini 3.000 per biji nah, teman-teman bisa order di pisah kayak gini ya wah, bener-bener ini baksonya ini panci ya rasa bakso daging sapinya itu bener-bener terasa bakso sapi ya kita cobain pangsit gorengnya yang versi keringan gini ya gak pake, dicelup di kuah ya pernya sekali nah, ini bakso gorengnya yang versi kering juga kita cobain nah, ini kalau kita bikin ini campuran saus sama kecap ya terus dicocol gini wah, ini tambah sip ini mantap oke, teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman ke Probolinggo ya bingung makan bakso di mana nah, salah satu bakso yang recommended di kota Probolinggo itu disini namanya gampang diinget teman-teman bakso Probolinggo ya jadi kalau ke Probolinggo makannya bakso Probolinggo ya minumnya jeruk anget kayak gini re wah, cocok ini disini ada macam-macam jenis minuman ya teman-teman juga bisa pilih sesuka hati oke, teman-teman terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan share sebuahnya banyaknya ya buat teman-teman yang ingin nyobain bakso Probolinggo silahkan langsung ajar datang ke bakso Probolinggo oke ya semoga bakso Probolinggo ini semakin laris manis ya sampai ketemu di video-video berikutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati